Bursa transfer jelang kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1 2019 makin ramai usai Silvano Convalius dirumorkan segera merapat ke Arema FC. Silvano Convalius bakal membela Arema FC usai unggahan Instagram pribadi milik top scorer sepanjang masa Liga 1 dikomentari oleh kapten tim Sinoe dan Hamka Hamzah. Arema FC memang membutuhkan satu pemain asing baru, usai manajemen mendepak Robert Lima Gladiator selepas piala presiden 2019 kemarin. Gladiator didepak karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi bahkan kalah saing dengan striker lokal macam Ricky Kayame. Oleh karena itu, sosok Convalius bisa jadi solusi Arema FC di lini depan yang membutuhkan legion asing. Bab Gayung bersambut, Convalius sendiri seperti memberi tanda positif kepada Arema FC. Bukan hanya akun resmi Arema FC, akun pribadi Hamka Hamzah dan juga akun milik sang pelatih Sinoe dan Milomir Seslija sudah diikuti oleh Convalius. Dalam foto tersebut, terlihat Convalius dan Hamka berjalan bersama meski menggunakan seragam tim yang berbeda. Pemain berkewarga negaraan Belanda tersebut juga memberikan caption emotikon secangkir kopi yang menggambarkan suasana dalam foto tersebut. Hamka sendiri merupakan back tengah Arema sejak musim 2018. Pada kompetisi Liga 1, Hamka mencatatkan 19 penampilan. Selain itu, ia menjadi pilar penting Arema di balik raihan trofi Piala Presiden 2019 lalu. Jika nantinya jadi mendatangkan Convalius, langkah ini dirasa sangat tepat untuk Arema FC dalam upaya mereka mengawinkan trofi Piala Presiden 2019 dengan gelar Liga 1 2019 di akhir musim nanti. Bersama Bali United pada Liga 1 2017, Convalius berhasil menyabet gelar top scorer dengan torehan sebanyak 37 gol. Jumlah gol ini membuatnya menjadi top scorer sepanjang masa kompetisi sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!